Transaksi jual-beli hewan korban jenis sapi saat ini di Bengkulu tengah mulai marak dan mengalami peningkatan. Harga jual hewan korban jenis sapi cukup bervariasi, tergantung ukuran dan berat hewan yang diinginkan. Hanya saja dibandingkan dengan harga penjualan tahun lalu, harga tahun ini mengalami peningkatan. Salah satu peternak sapi asal Bengkulu Tengah, Supar, mengatakan, Kenaikan harga menjelang atau mendekati Hari Raya Idul Adha, kenaikan memang sudah terjadi di tingkat peternak, sehingga penampung pun ikut menaikan harga. Kenaikan harga hewan korban jenis sapi kisaran 700 ribu rupiah hingga tertinggi sebesar 1 juta rupiah per ekornya. Memang naik, pembelinya kurang, pembelinya. Mayoritas pembeli hewan korban jenis sapi berasal dari dalam Bengkulu Tengah sendiri. Jikapun nantinya ada dari luar Bengkulu Tengah, pembeli berasal dari kota Bengkulu dan Bengkulu Utara. Penjualan hewan korban jenis sapi ini dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha nantinya. Harisut Riansyah, RBTV melaporkan. Terima kasih.